musik 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 nah om Botut, om Botut ini kan setiap hari nih sepedahan nih ya? kenapa bisa fit begitu? bersepeda itu membuat bugar bersepeda itu membuat bugar masa ya cuma sepeda doang? om Botut ini kan minum nggak makan telor om? jadi gini bahwa kesehatan dan kebugaran setiap orang itu kita bisa ciptakan termasuk diri saya, saya bisa menciptakan diri saya mau sehat atau bugar yang menciptakan diri saya sendiri bukan orang lain saya yang harus mendesain gaya banget ngomongnya saya harus menciptakan diri saya supaya tetap sehat dan bugar sehat saja buat saya tidak cukup saya harus bugar orang bugar pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar contohnya kita sama-sama sehat nih anda tadi naik tangga kan kesini sengaja itu padahal ada lift saya matikan lift, nggak boleh nggak boleh harus naik tangga sama-sama sehat saya mungkin tidak terengangah anda terengangah artinya saya lebih bugar dari anda bisa jadi sebaliknya Om Chan lebih bugar dari saya saya terengangah, Om Chan nggak saya bisa membuat diri saya bugar selama ini satu, ya tentu aktivitas bersepeda itu sangat membantu yang kedua adalah nutrisi yang ketiga adalah pola istirahat, pola kerja saya yang saya harus minta 9 rupa usia makin tua betul jadi saya harus betul-betul jaga diri saya saya boleh-boleh takabur dikit kemarin saya tes beberapa ya medical check up medical check up simple sederhana medical check up total belum Alhamdulillah bagus semua hasilnya satu hal bahwa lingkungan saya ya lingkungan saya ya dari rumah ke kantor itu melewati 3 komplek industri oh ketika melewati 3 komplek industri kan banyak pabrik betul di jalan udah tentu saya ketemu kontainer ketemu damtrak dan sebagainya berjemputan dan itu menimbulkan polusi luar biasa ya kan maka saya makan sayur buah yang disiapkan istri saya saja merasanya merasa tidak cukup oh oke jadi saya harus pastikan asupan vitamin saya dicukupi dengan baik nah kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan yang menyediakan itu saat ini nah ini sebenarnya aku penasaran sama yang ada di belakang ini guys ya ini vitamin-vitamin yang kamu minum nih hmm sebagian besar sebagian besar jadi saya saya minum ini ini leaf ini ini ekstrak sayur dan buah kemudian buat serat itu ya om ya iya nah ini sebenarnya kalau kita ngomongin polusi udara saya andalan saya ini ada satu lagi saya nggak pajang disini ya itu ada vitamin D saya nggak pajang nah ini vitamin C dan vitamin D itu andalan saya ketika eh apa menghadapi polusi udara tadi hmm yang lainnya ya saya saya ada minum yang ini ini saya minum rutin kemudian ada sang chlorella ini ini lebih untuk permajaan sel tubuh usia makin tua bro usia makin tua tapi usia sel saya saya boleh katakan pasti lebih rendah lebih kecil ini banyak ya om ya berarti ya hmm kita bisa bahas ini di mungkin di seksi di segmen yang lain aja kita kan ngomongin polusi bukan ngomongin tapi tapi ini bagian boleh ini bagian daripada kita menjaga nutrisi kita supaya cara menghadapi polusi jadi tetap kalau saran saya menjaga kebugaran itu harus mesti dengan cara berolahraga rutin tidak harus bersepeda kebetulan saya suka sepeda passion saya sepeda tapi anda boleh kalau yang gak suka sepeda boleh lari boleh jalan boleh apapun tapi yang penting rutin setiap hari dilakukan minimal 30 menit dalam satu hari menurut saya ya entah itu hanya jalan kaki atau senam atau apapun jadi buat diri kita buka asupan nutrisi kudu mesti bagus nah kalau lingkungan kita tidak bagus kita tidak yakin makanan yang kita makan minum itu kurang maka multivitamin buat saya adalah harus saya merasa multivitamin harus saya minum karena lingkungan saya tidak bagus saya juga tidak yakin asupan buah dan sayuran yang saya makan apakah betul-betul bersih bergizi atau dia mengandung apa tuh sekarang kan pesticida dan segala macam nah jadi cara cara saya membuat badan saya menjadi tetap baik dengan asupan nutrisi yang baik ya saya harus minum berbagai multivitamin ya ini kebetulan saya bekerja disini juga ini bukan apa tapi ini saya sudah lebih dari 20 tahun konsumsi ini dan anda lihat ya makin buka sih hahaha om bukannya gak cinta tapi kita bisa ketemu di segmen berikut ya ini pertanyaan terakhir nih buat om Putut om harapannya om Putut buat pemerintah menghadapi polusi yang kian makin memburuknya apa sederhana sih peraturan sudah dibuat semua implementasikan dengan baik semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu saja terus bikin kajian yang lebih sesuai kendaraan ada pabrik ada ini kira-kira mana yang paling bisa kita kita perbaiki kan ada 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 step-stepnya kemudian ketika bicara kemacetan misalnya ya cari akar masalahnya apa gitu bukan malah nambahin jalanan lebih lebar ya guys gitu kan ya itu bukan jadi kalau bicara masukan buat pemerintah ya menurut saya itu oke oke undang-undang itu bagus banget undang-undang kita udah banyak sekali ya lakukan undang-undang itu dengan baik itu aja sih simpel oke dan jangankan sentrik kalau kita bicara mobilitas oke kita memindahkan manusia bukan memindahkan mesin iya bukan memindahkan manusia yang kita pindahkan betul kita memanusiakan manusia ya iya bukan jadi akar masalahnya yang dilihat dulu jadi kalau kita tadi bicara polusi udara akar masalahnya apa sih gitu jadi tidak sermerta ganti mobil listrik kendaraan listrik polusi udaranya turun ntar dulu sumber listriknya dari mana dulu gitu kan itu yang mesti dikaji saya bukan menolak saya sangat mendukung pengembangan kendaraan listrik tapi juga mesti dilihat energi listriknya harus seimbang ya berarti ya kemudahan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas ketika menggunakan negara ini misalnya apa ya kalau kalau BBM kan ada SPBU ya nanti bagaimana mudah untuk apa istilahnya mengecas baterai mengecas baterai kemudian negara kita ini kan boleh dikata dua musim ya musim panas musim hujan bagaimana kalau menghadapi hujan itu kendaraan listrik koset satu sisi sisi yang lain banjir itu ada di mana-mana betul betul sekarang ini ya kan betul ya kita tahu elektrikel itu kalau warna air kan mas waduh itu koset guys nah jadi mobil listriknya siap nggak ngadepin genangan-genangan yang sering terjadi di negara gitu hahaha kalau sepeda mau banjir juga hajar selama kita masih bisa ngos oke dan itu pastinya kalau sepeda non-polusi ya oh sama oh no emisi karbon hahaha tetap masih ada emisinya ketika produksi sepedanya jangan seneng dulu hahaha hahaha bikin sepeda kan di pabrik pabriknya juga ada emisi oke tetap ada plus minusnya minusnya juga ada sepeda gitu kan tapi ya baik lagi tadi seperti Om Putut bilang bagaimana kita melihat di mana minusnya yang lebih sedikit Om ya iya iya om waktunya sangat cepat bergerak mau nggak mau aku harus akhiri dulu ini om perbincangan kita di hari ini anda mau ini? oh mau banget nggak ada gratis beli hahaha oke guys sobat Pena semua terima kasih udah ee mau melihat kita berdua menonton kita saya Candra dari Kedai Pena bersama Om Putut iya penggiat sepeda yang luar biasa dan jujur menjadi mentor buat ee dunia persepedaan saya iya saya saya boleh tita pesan ya jadi boleh silahkan teman-teman semua pastikan bahwa diri kita selalu bugar ya bugar itu sudah pasti sehat 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 belum tentu bugar untuk menjadi bugar selalu tetap aktif olahraga salah satunya adalah bersepeda kemudian jaga nutrisi dengan baik jam istirahat dikontrol gaya hidup yang lebih baik dan ketika asupan nutrisinya kurang jangan lupa minum multivitamin ya ini contoh-contohnya di belakang saya ini hahaha iya dong saya harus promosikan produk saya iya kan hahaha thank you banget Om Putut untuk bisa di Kedai Pena untuk bisa menjadi thank you sama-sama Om semoga bermanfaat selalu kita ketemu di segmen berikut ya Om ya ada satu hal mohon maaf kalau ada tutur kata yang keliru kurang cepat karena saya bukan ahlinya hahaha tapi terima kasih untuk semua masukannya Om ya thank you thank you Om jadi semoga kemudian Terima kasih.